Taukah kamu bagaimana detail kisah sebelum terbukanya kembali hubungan antara Indonesia dan Hadromaut? Seperti apa kisahnya? Mari kita bahas. Beberapa tahun setelah Yaman terbebas dari kekuasaan komunis yang menguasai Yaman setelah hampir 25 tahun. Membuat aktivitas dakwah antara Yaman dan Indonesia terputus, hal ini membuat resah kalangan pembesar Alawain di negeri Indonesia. Salah satunya adalah Habib Anies bin Alwi Al-Habshi. Dalam sebuah roha di Zawiyah di Masjid Tiat Solo pada Juni 1993 Masehi atau bertepatan pada bulan Zulhijjah 1413 Hijriah, Habib Anies membaca kitab Tajul Aras karya Habib Ali bin Hussein Alatos. Selain membaca kitab tersebut, Habib Anies mengungkapkan kegelisahannya. Saat ini kita kekurangan para da'i yang memiliki kesungguhan seperti mereka yang kita baca kisahnya dalam kitab ini. Lalu beliau melanjutkan, Saya berharap suatu saat di kota Solo ini dan Indonesia dibanjiri kembali dengan ulama-ulama berkualitas seperti di masa lalu. Hingga pada akhirnya pembicaraan ini mengerucut dengan membuat rombongan untuk berziarah ke Hadromau. Pada tanggal 12 September 1993, atau bertepatan dengan 20 Robiul Awal 1414 Hijriah, perjalanan bersejarah ini dilaksanakan. Rihla ini berisikan 30 rombongan yang terdiri dari berbagai lapisan tokoh Alawain selain Habib Anies. Di antaranya, Habib Umar Mullahela Ketua Robiul Awalawiyah pada saat itu, Habib Najib Asagaf Pembina YPI di Ponogoro, dan Imam Masjid Jami Asagaf, dan Habib Toha Al Munawar Benerbit Toha Putra Semarang. Rombongan ini pada awalnya bertujuan untuk menghadiri acara maulid akhir hamis di kota Seun Hadromau, sebuah acara maulid terbesar di Hadromau. Kedatangan rombongan Indonesia disambut kegembiraan dari Munsib Al-Habsi di kota Seun, yaitu Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Habsi. Setibanya di Anissa, tempat tersenggarnya maulid akhir hamis, Al-Munsib Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Habsi menyediakan kamar istirahat khusus untuk Habib Anies. Sedangkan rombongannya beristirahat di ruangan besar. Akan tetapi Habib Anies lebih memilih tidur bersama rombongannya di ruangan besar tersebut. Berbagai tokoh sudah menunjuk Habib Anies untuk beristirahat di kamar yang telah disediakan. Akan tetapi Habib Anies memilih bersama rombongannya. Sembari beliau berkata, Bagaimana saya harus tidur di kamar, sedangkan kawan-kawan yang sejak dari Indonesia bersama saya harus tidur di luar. Hingga akhirnya kamar yang telah disediakan khusus tersebut hanya diisi barang-barang bawaan dari rombongan ini. Masya Allah suri tauladan yang sangat indah diajarkan oleh Habib Anies. Lalu bagaimana pertemuan beliau dengan Saidil Habib Umar bin Hafiz? Setelah rombongan Habib Anies selesai menghadiri maulid akhir kamis dan berziarah ke kota Tarim, maka destinasi terakhir adalah kota Aden untuk menziarahi Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Hidrus. Ziarah di kota Aden merupakan ziarah terakhir dari rombongan yang dipimpin oleh Habib Anies. Sehari sebelum mereka meninggalkan hadir maut, Habib Anies diundang jamuan oleh sang kakak yang tinggal di Seun, yaitu Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsi. Habib Anies disambut begitu luar biasa oleh sang kakak. Di sela-sela jamuan, datang seorang pemuda yang menggunakan pakaian salaf, serta berperlaku yang sangat santun masuk ke acara ini, akan tetapi duduk di belakang. Melihat hal ini, sang tuan rumah yaitu Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsi mempersilahkan pemuda ini untuk maju di saf terdepan. Dengan sikap yang santun, sang pemuda ini maju dan duduk di depan Habib Ahmad dan Habib Anies. Ternyata, pemuda tersebut adalah Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz. Habib Anies mengutarakan maksudnya untuk mengundang sang pemuda untuk datang ke Solo dalam rangka haul dan maulid akbar yang akan diselenggarakan pada bulan depannya, yaitu Rabi Usani. Habib Umar terkejut, mendapat undangan mendadak ini. Kemudian beliau meminta maaf karena masih ada tugas mengajar dan menyelesaikan dakwahnya di sana. Beliau mengatakan belum mempunyai pengalaman untuk berdakwah di negeri yang jauh seperti Indonesia. Mendapat jawaban demikian, Habib Anies bisa memahami kondisi dan alasan yang diutarakan. Penolakan tersebut ternyata tidak membuat Habib Anies menyerah. Pada tahukah kamu yang pertama, kita pernah membahas hal ini. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Di tengah pembahasan tentang keinginan Habib Anies agar ulama hadur maut meneruskan kembali berdakwah di Indonesia, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para leluhurnya. Datanglah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf. Beliau memang diundang secara khusus oleh Habib Ahmad untuk hadir dalam pertemuan ini. Semua orang berdiri menghormati kehadiran pembesar Alewiin di zamannya ini. Kemudian Habib Abdul Qadir duduk, lalu Habib Anies menceritakan keinginan untuk mengundang Habib Umar ke Indonesia. Saat itu juga Habib Abdul Qadir menoleh ke arah Habib Umar dan berkata, Ya Umar, ikuti keinginan Habib Anies, berangkatlah ke Indonesia, nanti dakwahmu akan berkembang, bertakwalah kepada Allah. Mendengar ucapan gurunya ini, Habib Umar langsung menjawab tanpa berpikir lagi, Baik ya Habib Abdul Qadir, atas izinmu saya bersedia. Hingga sekarang di balik kisah bersejarah ini, menjadi saksi terjalin kembali hubungan Indonesia dan hadur maut berkat kegigihan Habib Anies bin Alwi Al-Habsi. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah dan jika merasa video ini bermanfaat, yuk di-share! Terima kasih telah menonton!